Baik, terima kasih pemirsa. Kita kembali di Hidama Indonesia ku dengan tema yang sangat menarik sekali, mengejar pahala atau ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, perintah Allah kepada setiap hambanya, kepada semua hambanya untuk beribadah. Perkara nanti mendapatkan pahala atau ridha Allah, ini merupakan hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Jumharudin. Selamat mengikuti. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardoh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustaz Zaki Mirza Hafizahullah Dan ustazah kita Ustazah Sofwatun Nida Hafizahullah Dan juga host kita yang luar biasa Ganteng ya bu Ganteng ya Saya juga ganteng, gak mungkin cantik Jamaah Masjid At-Taqwa dan Pemirsa TV One Dimanapun berada Tadi guru-guru kita sudah mengatakan Boleh kita itu beribadah untuk Apa bu? Pahak Boleh gak ibadah untuk tujuan dunia boleh? Boleh? Boleh Berarti kalau ibadah untuk surga Untuk ridho Allah juga Boleh Subhanallah Ini berarti udah paham semua ini Kalau gitu kita tutup aja ya Janganlah sekalian Pemirsa TV One Yang dimanapun anda berada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika yang kita kejar itu biasa Nilainya biasa Al-Quran menggunakan kata berjalan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ketika yang kita kejar dunia Allah bilang berjalanlah Subhanallah Kenapa? Karena dunia itu standar nilainya biasa Berjalan Tapi kalau yang kita kejar nilainya lebih tinggi Al-Quran menggunakan dua redaksi Tadi Ustazah Sofwatun Nida sudah menyampaikan Segeralah Redaksi yang kedua untuk sesuatu yang bernilai Berlomba-lomba Berlomba-lomba Kadang bersegera Kadang berlomba Yang berlomba pasti bersegera Tapi yang segera Belum tentu dia berlomba Kalau lomba targetnya nomor berapa? Nomor satu kayak gimana coba? Oh begini ya Nomor satu ya Yang berlomba targetnya apa? Juara Satu Bukan juara dua Juara tiga Targetnya nomor Satu Mau nomor satu? Amin ya Rabbah Amin Nomor satu ibadahnya Nomor satu prestasinya Nomor satu di depan Begini Betul atau tidak? Siapa yang menomorsatukan Allah Maka Allah nomorsatukan dia Siapa yang mengakhirkan Allah Maka dia akhirkan oleh Allah kehidupannya Betul apa? Betul Ini kok jadi senyum Makanya rata-rata ibadah kita itu Kenapa kok gak hebat? Karena tidak punya semangat berlomba Orang tidak disebut semangat beribadah Kalau dia berhenti sebelum lelah Dan orang tidak disebut bersemangat dalam ibadah Kalau dia tidak punya semangat untuk berlomba Jadi kalau nilainya biasa saja Tadi perintahnya apa? Jangan Tapi kalau nilainya naik dikit Perintahnya apa? Segera dan Berlomba Tapi kalau nilainya sangat-sangat tinggi Tidak ada yang mengalahkan nilai ini Semuanya menjadi rendah Semuanya menjadi kecil Di hadapan nilai yang tertinggi ini Siapakah yang maha tinggi itu? Jawab dengan keras Siapakah yang maha besar itu? Jawab dengan keras Siapakah yang tidak ada yang serupa baginya? Siapa? Ketika Allah Maka tidak lagi redaksinya berjalan Bersegera Berlomba Tapi Allah berfirman Fafirru ilallah Inni lakum minhu nadhirun mubin Berlari Subhanallah Kenapa berlari? Karena nilainya Sangat-sangat tinggi Dan di hadapan ketinggian semua itu menjadi rendah Subhanallah Nah kira-kira Selama ini kita kalau urusan akhirat Urusan surga Urusan Allah Berjalan atau berlari? Berjalan atau berlari? Subhanallah Jemaah sekalian yang dimulaikan Allah Subhanallah Karena itu ketika kita meminta Kita juga bukan cuma meminta surga Tapi kita meminta pemilik surga Betul gak? Ada doa dari seorang wanita Muslimah Mu'minah Yang suaminya adalah seorang dedengkot kafir Siapa dedengkot kafir ini? Fir'aun Siapa istrinya? Tuh Allah buat perumpamaan tuh Meskipun suami Fir'aun Solusi tidak harus bercerai Betul atau tidak? Betul atau tidak? Apalagi kalau suami ibu kelihatan nih Soleh-soleh semuanya Amin Insya Allah tidak lebih jahat dari Fir'aun Amin Betul atau tidak? Pasti jauh-jauh sekali dari sifat Fir'aun Karena itu Kalau ibu-ibu mengeluh Dengan suami ibu Bandingkan keluhan ibu dengan siapa? Aisyah istrinya? Fir'aun Dan Allah memberikan perumpamaan Pertamaian kepada orang-orang yang beriman Siapa? Sosok yaitu istrinya Fir'aun yang soleha Bagaimana perumpamaannya ketika Istri Fir'aun ini berdoa kepada Allah? Rabbi benili Ya Allah bangunkan untukku Indakah di dekatmu Rumah di surga Dia tidak berdoa Ya Allah bangunkan rumah di surga Tapi dia meminta tetangga sama Allah Ya Allah bangunkan untukku di dekatmu Rumah di surga Kenapa? Karena rumah itu tidak penting Yang penting tetangga rumah itu yang penting Betul atau tidak? Kira-kira rumah mahal karena tetangganya atau karena rumahnya? Tetanggaan sama masjid Tetanggaan sama airport Tetanggaan sama rumah sakit Tetanggaan sama sekolah-sekolah bagus Maka rumah itu menjadi bernilai Maka tak ada nilai kalau kita tidak bertetangga dengan Allah Baik terima kasih Ustadz Jumaruddin Masya Allah Suatu rendungan sekaligus evaluasi buat diri kita semuanya Sampai tahapan manakah tingkat ibadah kita Apakah termasuk ibadah yang mengharapkan pahala Allah Atau justru mengharapkan yang lebih tinggi Yaitu Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kita akan bahas lebih dalam di segmen tanya jawab Nanti segmen empatan juga lima Saya akan bersama rekan saya Yomi Fitri Yang sudah bersama jamaah untuk menanyakan sejumlah pertanyaan Silahkan Yomi Fitri Baik terima kasih Sofian Kita akan memberikan kesempatan pada jamaah untuk memberikan pertanyaan Saat ini sudah bersama saya seorang ibu Assalamualaikum ibu ingin bicara atau pertanyaan apa Dan dengan ibu siapa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya Rita Rebaah dari Majelis Taklim Masjid Atakwa Saya ingin bertanya untuk Ustadz dan Ustazah Bagaimana apakah ada doa khusus Kita tentunya ingin meningkatkan ibadah kita Nilai ibadah kita dari minta pahala sampai menjadi lilahi ta'ala Kira-kira apakah ada doa khusus Atau ritual atau apa mungkin yang bisa dilakukan sebelum kita melakukan ibadah Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pertanyaannya ibu Rita Insya Allah pertanyaan akan dijawab oleh guru-guru kita Namun usai jeda berikut Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia Terima kasih kerana menonton!